Bayangan berdarah jilid 22. Dalam pada itu Senbok Haong telah bersuit nyaring, serunya, Cui sekalian mengatakan hendak pergi, lantas pergi. HMM tindakan kalian ini benar dua sudah pandang aku orang si sen baru saja ucapan tersebut diutarakan, dari pintu masuk serta empat penjuru ruangan itu secara tiba-tiba muncul berpuluh dua orang busu berbaju hitam dengan senjata terhunus dalam sekejap mata para jago telah terkurung rapat dua. Sinar matu Sanputsya menyapu sekejap ke arah si padri pemabok serta si pengemis kelaparan kemudian pintanya, harap saudara berdua suka mengikuti aku si pengemis tua sebagai pelopor pembuka jalan si padri pemabok tidak pernah bicara serius walau menghadapi situasi kritis yang mengancam jiwanya pun tak pernah bicara serius namun terhadap Sanputsya ia bersikap amat hormat. Mendengar perintah itu ia segera bangun berdiri dan menyahut, silahkan elo ociampoe menyusul dari belakang, aku si huwasyo serta si kuali besi akan bertanding lebih duluan kiranya si pengemis kelaparan itu walaupun memakai baju compang camping namun ia tiada hubungan sama sekali dengan pihak keipang. Sepanjang tahun kemanapun ia pergi kuali besinya yang besar selalu dibawa untuk menanak nasi, seolah dua sepanjang tahun ia merasa tak pernah kenyang bersantap orang lain mengira berhubung napsu makannya yang besar maka kuali besi itu dibawa untuk memenuhi kebutuhannya belaka setiap wakut. Mendengar ajakan rekannya si pengemis kelaparan segera mengiakan, bersama dua sipadri pemabok mereka lantas meluncur di hadapan Sanputsya dan berjalan lebih dahulu keluar ruangan. Xiao Ling diam-diam memperhatikan situasi sekeliling tempat itu ia tahu suatu pertarungan sengit segera akan dilangsungkan, agaknya Senbok Hang telah mengubah rencana semula dan siap adu kepandayan dengan kekerasan dengan terjadinya hal tersebut maka rencananya semula dengan Be Bun Huye pun tidak bisa digunakan lagi. Dalam keadaan yang serba kalut dengan ilmu menyampaikan suara ia lantas berbisik, beheng, situasi telah berubah hebat, agaknya sudah hampir melampaui batas waktu yang telah kita duga semula tidak salah, Ditinjau dari situasi ini agaknya kita tak mungkin menunggu sampai besok malam, sungguh aneh sekali dimanakah Tiong Ciu Siangku dan dimana pula pengim Siang Huye sekalian mengapa mereka tidak unjukkan diri mungkin mereka belum berhasil menyusup ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Tiong Ciu Siangku bukan manusia sembarangan, lebih dua si penjuri sakti Siang Huye. Dia adalah seorang manusia cerdik yang punya banyak akal kalau dikatakan mereka tak sanggup menyusup ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Hal ini benar dua membuat orang sukar percaya tapi kalau ditinjau situasi yang terbentang saat ini agaknya tak mungkin bagi kita untuk menanti lebih lanjut apabila kita tidak gunakan kesempatan ini untuk turun tangan, mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bertindak kata Xiaoling. Menurut pendapat Xiaoling lebih baik janganlah bertindak gegabah, bagaimanapun juga lebih baik kita berhubungan dahulu dengan Siang Huye sekalian kemudian baru berbicara lagi, saat ini pikiran Xiaoling amat kalau Tia tak dapat ambil keputusan maka ia pun tak tahu apa yang harus dilakukan. Menanti ia angkat kepala tampaklah si padri pemabok serta si pengemis kelaparan sudah makin mendekati pintu ruang tengah, cahaya senjata berkilauan di luar ruangan busu berbaju hitam sudah memenuhi sekeliling tempat itu. Berhenti tiba-tiba Sanput siap berseru dan segera berhenti. Ketika itu si padri pemabok sudah melangkah keluar dari pintu, sedang si pengemis kelaparan pun telah melepaskan kuali besinya siap turun tangan, mendengar seruan Sanput siap mereka segera berhenti. Ketika mereka berpaling maka tampaklah para jago yang duduk di meja perjamuan sebelah kanan sedang saling berunding dengan suara lirih, kecuali mereka bertiga boleh dikata sebagian besar para jago masih duduk di tempat semula. Menyaksikan keadaan itu diam dua si padri pemabok menghela nafas panjang pikirnya, aaai, agaknya orang dua ini sudah dibikin keder oleh kewibawaan sembohang sehingga daya serangan serta semangat gagah pun lenyap tak berbekas, tampak di atas wajah Sanput siya yang kurus hitam terlihat sekilas cahaya tajam, sepasang matanya perlahan-lahan menyapu wajah para jago yang ada dalam ruangan lalu katanya, apabila cuy sekalian mengikuti aku si pengemis tua untuk berlalu dari sini maka paling sedikit kalian masih punya beberapa bagian kesempatan untuk hidup, apabila menunggu sampai aku si pengemis tua telah berlalu kemudian cuy sekalian baru ingin keluar dari kepungan. Mungkin kalian akan menemui banyak kesulitan sedikit pun tidak salah, ucapan ini segera memberikan reaksi, dari meja perjamuan sebelah kanan tiba-tiba berdiri lagi tiga orang dan dengan langkah lebar berjalan ke tengah kalangan. Siauling semakin ragu dua haruskah ia turun tangan saat itu juga atau jangan tetapi menyaksikannya li para jago yang ada dalam ruangan itu sudah dibikin keder oleh senbok hang, semangat jantannya berkobar kembali segera bisiknya lirih. Beheng, mari kita bergabung saja dengan San Putsia, dengan nama besar serta kedudukan San Putsia yang amat tersohor dalam dunia persilatan ternyata gagal untuk membangkitkan semangat juang para jago bulim untuk menentang senbok hang. Ong hal ini menunjukkan apabila kewibawaan senbok hang benar dua luar biasa sekali jumlah dari pihak kita paling banter cuma belasan orang tetapi cuma ada enam orang yang berani menerjang keluar. Kalau tidak kita bantu maka San Putsia benar dua akan menjadi malu kata Bebun Huyai. Ia lantas bangun berdiri sumakan mengangguk dan bergumam seorang diri. Penyakitnya pasti terjadi pada kemarin malam ia singkap bajunya dan ambil keluar roda emasnya. Melihat para jago sudah bangkit berdiri hang ko lantas berkata dengan suara lirih. Walaupun budak yang rendah merasa bahwa kepandaianku tidak seberapa, namun aku tidak ingin duduk sambil menanti kematian bagus, ku beri sesuatu benda seru Bebun Huyai sambil tertawa tangan kanannya mengambil keluar dua bilah pisau belati yang tajam dan diserahkan kepadanya. Setelah menerima pemberian pisau belati itu hang ko tertawa. Bea, cinta kasihmu terhadap diriku benar dua amat tebal dalam penitipan budak. Kemudian hari aku rela jadi anjing jadi kode untuk membalas budi kebaikan ini. Ini katanya nona hang terlalu rendah sumakan segera rentangkan roda emasnya ke tengah udara lalu berseru lantang, takut gelok menghindari pedang dan ingin cari kehidupan untuk beberapa saat. Aku takut tindakan ini akan mengakibatkan penyesalan sepanjang masa, daripada jadi budak jadi pelayan seumur hidup bukankah lebih baik mati dengan gagah sungguh menggelikan sekali Ternyata dalam dunia persilatam pun terdapat begitu banyak manusia yang takut mati dan jadi manusia pengecut walaupun ucapan itu diutarakan secara bergumam. Namun suaranya lantang dan nyaring hingga dapat didengar oleh setiap orang. Seketika itu juga sebagian para jagoi yang duduk di meja perjamuan sebelah kiri jadi malu dan sama dua tundukan kepalanya. Dalam pada itu Be Bun Huyie telah meninggalkan tempat duduknya, dengan busungkan dada ia langsung berjalan menuju keluar ruangan. Xiao Ling dengan kencang mengikuti di belakang Be Bun Huyie, Hang Kou ada di belakang Xiao Ling dan Sumakan sambil mencekal roda emas berada di barisan paling belakang. Menjumpai para jago sudah bangkit semula kembali San Put Sia tertawa terbahak dua. Haa, 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 kita cuma berjumlah sepuluh orang tapi lawan kita dari perkampungan Pek Hoa San Chung ada ratusan orang jago lihai perduli menang atau kalah dalam pertempuran ini, kegagahan kita cukup menggemparkan seluruh dunia persilatan Sen Bok Hang tertawa. Dengan kemampuan dari Su Heng, mungkin perkampungan Pek Hoa San Chung dari aku orang si sentak sanggup untuk menahan dirimu katanya. Pada saat itulah terdengar seseorang berseru keras, seorang lelaki sejati harus bertindak tegas, meskipun harus mati, kematian ini pun patut diraih secara gagah perkasa. Apakah di kolong langit masih ada persoalan yang lebih sulit dari kematian Cai Hai ikut ambil bagian, dari meja perjamuan sebelah kanan kembali muncul seorang lelaki yang seraya maju ke depan. Dengan adanya kejadian ini segera membangkitkan semangat gagah para jago tujuh-delapan orang sisanya yang masih ada di meja perjamuan sebelah kiri sama dua bangkit berdiri meloloskan senjata dan maju ke tengah kalangan. Sampai disitulah San Puts ya lantas menghitung jumlah orang di pihaknya semua berjumlah delapan belas orang ya lantas tertawa gelap. Apabila ini hari kita dapat menerjang keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung maka nama besar delapan belas orang enghiong akan menggetarkan seluruh dunia persilatan, apabila tidak beruntung harus mati binasa di tempat ini maka dalam dunia kangung sepanjang masa akan meninggalkan delapan belas nama patriot gagah Walaupun ucapan itu sederhana sekali, namun mengandung semangat untuk membangkitkan kegagahan orang seketika itu juga semangat juang tiap jago berkobar. Dengan suara berat bebun huye lantas berkata, San Eloo Siampoe adalah seorang jago yang berhati luhur dan berkedudukan tinggi, silahkan Siampoe suka pegang pucuk pimpinan dalam perjuangan ini, aku si pengemis tua tidak menampik, ia merandek sejenak lalu terusnya di antara delapan belas orang kita ada yang berilmu silat lihai ada pula yang berkepandaian rendah, Hanya andalkan penelitian dari luar sulit bagi aku si pengemis tua untuk memperbedakan mana yang mampu dan mana yang tidak, untung dalam pertarungan nanti mutiara mana yang asli segera akan diketahui, kelihayaan cuy sekalian segera akan diketahui dengan nyata sekali, kami semua akan menantikan petunjuk dari Siampoe dan siapapun tidak akan menampik. Jumlah musuh hamat banyak, kita tak dapat berdual secara sendiri dua dengan mereka dan boleh juga berdual secara keras lawan keras, maka dari itu aku si pengemis tua telah memikirkan satu care untuk membendung serangan musuh secara serentak, kita berjumlah delapan belas orang, dengan dua orang sebagai poros untuk menyambut setiap serangan yang datang dari delapan penjuru empat arah timur barat utara dan selatan, masing-masing dua orang mementuk satu grup sehingga jumlahnya delapan orang sedang delapan orang sisanya bergabung di dalam barisan dan setiap saat mengisi kekosongan di setiap arah suatu care yang bagus, inilah yang dinamakan barisan roda berputar. Suatu barisan yang paling cocok untuk diterapkan pada situasi macam hari ini puji sumakan. San Putsyia melirik sekejap ke arah sumakan lantas ujarnya, kalau begitu merepotkan Anda suka memimpin pada barisan sayap kiri Chaihae akan berjuang dengan segenap tenaga. San Putsyia mengangguk dan lantas berpaling kepada Be Bun Huiye, lanjutnya, sudah lama aku dengar Be Cong Piau Pacu adalah seorang jago angkatan muda yang amat tersohor, setelah berjumpa hari ini aku merasa amat kagum, ternyata apa yang diberitakan sedikit pun tidak salah Allah Ociampuye terlalu memuji bagaimana keadaan luka yang diderita Be Cong Piau Pacu tidak mengapa baik kalau begitu merepotkan Be Cong Piau Pacu untuk memimpin pada barisan sayap kanan. Siap menjalani perintah setelah itu sinar matusan Putsyia dialihkan ke arah si padri pemabok serta si pengemis kelaparan. Kalian berdua silahkan memimpin barisan terdepan dan bertindak sebagai panglima pelopor pembuka jalan katanya. Siap menjalani perintah jawab seng padri pemabok serta si pengemis kelaparan serentak. Sedang aku si pengemis tua dengan nona hang akan menduduki posisi tengah untuk siap menolong saudara sekalian setiap saat. Sumakan melirik sekejap ke arah siauling sementara dalam hati berpikir, Ah ah ah, mungkin kan sang tiang loko dari kei pang yang amat tersohor ini matanya sudah melamur. Kenapa terhadap manusia yang begitu kosen dan lihainya luar biasa sama sekali tidak melihat dan menemukan. Haruslah diketahui pada saat ini siauling sedang menyaru sebagai pembantu Be Bun Hulie untuk mengimbangi dengan penyaruannya. Maka ia tidak berani perlihatkan tahaya matanya yang tajam. Sepanjang waktu ia selalu tunduk dengan metu sayu tidak aneh kalau San Putsyia meskipun seorang jago kangung kawakan namun tidak menemukan akan kelihayan ilmu silatnya. Saat itu San Putsyia sedang alihkan sinar matanya ke arah dua orang lelaki yang punya perawakan tinggi kekar. Selalu ujarnya, merepotkan kalian berdua suka memimpin pada barisan paling belakang kedua orang itu mengiakan menambut keluar senjatanya dan segera ambil posisi. Dari sepuluh orang sisanya San Putsyia memilih dua orang yang berilmu silat agak lihai untuk diperbantukan pada sayap kanan serta sayap kiri setelah itu dengan suara lancar serunya. Bagi para jago yang tidak terpilih untuk menduduki posisi tertentu aku si pengemis tua mohon agar kalian suka membagi diri jadi empat kelompok dua orang mementuk satu kelompok dan menyebar keempat penjuru. Apabila pada barisan luar ada yang terluka atau binasa segera bergeraklah secara otomatis untuk mengisi kekosongan tersebut. Selama ini Senbok Hang hanya menyaksikan perbuatan San Putsyia memilih jago sambil mementuk suatu barisan untuk menghadapi serangan musuh dalam jumlah yang banyak meskipun ia tidak mengucapkan sepatah katapun namun dalam hati merasa amat kagum. Pujahnya di dalam hati, sungguh luar biasa bukan saja si pengemis tua ini memiliki ilmu silat yang luar biasa bahkan otaknya cerdas dan banyak pengetahuan. Untung ia bisa mendapatkan suatu kiri yaitu dengan barisan roda berputar untuk menghadapi orang duaku dengan demikian bagi orang dua dengan kepandaikan yang lemah bisa mengimbangi mereka dua yang berkepandaian tinggi. Kiri ini memang merupakan suatu kiri yang paling tepat. Sementara itu seluruh barusan luncok antai telah terbentuk, para jagoi yang menduduki posisi dua tertentu pun telah mempersiapkan senjata tajamnya siap menerjang keluar. Xiao Ling memeriksa lebih dahulu keadaan di empat penjuru, setelah itu ia bergerak menuju ke barisan belakang untuk berdiri di sana. Dalam pikirannya Sanputsya masih sanggup untuk melayani sayap kiri serta sayap kanan maka posisi yang paling lemah dalam barisan itu adalah barisan belakang, bukan saja ia lebih gampang mencari kesempatan untuk turun tangan bahkan mungkin sekali masih bisa pertahankan kedudukan serta rahasia penyaruannya. Siapa tahu ketika ia bergeser ke barisan belakang seorang lelaki yang semula berdiri pada posisi tersebut mendadak bergeser ke arah sebelah kiri. Agaknya orang itu tidak ingin berdiri sekelompok dengan dirinya entah hal ini disebabkan karena orang itu merasa ilmu silatnya terlalu rendah sehingga tak mau berdiri berbareng atau kan merasa karena kedudukannya terlalu rendah sehingga orang itu tak mau bekerja dengan dirinya. Xiao Ling melirik sekejap ke arah orang itu perlahan-lahannya tunduk kepala dan pura dua tidak melihat. Sumakan yang ikut menyaksikan kejadian itu diam dua memaki dalam hatinya keparat cilik ini benar dua punya metu, tak berbiji sudah benar ia berdiri pada posisi yang aman malahan sengaja cari kematian buat diri sendiri, pikirnya. Segera ia berbisik kepada salah seorang lelaki kekar yang berada di sisinya, Heng Tai, bagaimana kalau anda segera bergeser ke barisan belakang untuk menempati posisi yang masih kosong? Orang itu punya watak jujur dan mulia meskipun dalam hati tidak mau namun terpaksa ia bergeser pula untuk berdiri dalam satu kelompok dengan Xiao Ling. Menanti para jago telah menempati kedudukan masing-masing, Sanput Xia lantas berteriak keras. Dalam pertempuran yang bakal terjadi kali ini bukan saja menyangkut soal nama baik serta kedudukan kita bahkan terpaut pula akan mati hidup kita semua. Harap cuy sekalian suka berjuang dengan sepenuh tenaga, tangan kanannya diulapkan, ia kirim dahulu sebuah pukulan ke depan diikuti serunya, seluruh barisan perlahan-lahan bergerak ke depan dan terjang keluar dari ruangan ini. Angin pukulan yang dilancarkan menderu dua langsung meluncur ke depan seorang busu berbaju hitam yang berdiri di depan pintu seketika menemui bencana, termakan oleh angin pukulan yang dilepaskan Sanput Xia itu ia menjerit ngeri muntahkan darah segar dan roboh terjengkang ke atas tanah. Agaknya pengemis tua itu ada maksud menguasai keadaan dengan kelihayannya, maka begitu turun tangan ia bergerak cepat serangan yang dilancarkan pun telah menggunakan tenaga sebesar delapan bagian, tidak aneh kalau orang itu kuat menahan diri. Si Padri Pemabok pun segera ayunkan bajunya melancarkan pula sebuah sapuan ke depan. Sementara itu si pengemis kelaparan telah melepaskan kuali besinya, senjata itu didorong ke muka diiringi secara berdentingan yang amat nyaring. Berpuluh dua senjata tajam yang mengancam tubuh Padri Pemabok segera ditangkis dan dihalau sama sekali. Si Padri Pemabok segera memutar sepasang telapaknya melancarkan delapan buah serangan berantai musuh terdesak mundur dan terbukalah sebuah jalan untuk menerjang dari ruangan itu. Dalam pada itu para busu berbaju hitam yang berkumpul di luar ruangan kecuali membentuk selapis cahaya golok serta bayangan pedang untuk menghalangi serbuan si Padri Pemabok serta si pengemis kelaparan sekalian, ada pula sekelompok yang menyerang dari kedua belah sisi. Sumakan segera putar roda emasnya bertahan di sayap kiri, ia tidak mencari kemenangan namun mengutamakan pertahanan. Be Bun Hwe yang bertahan di sayap sebelah kanam pun lebih mengutamakan pertahanan daripada penyerangan, ia berusaha keras untuk memantapkan barisan itu. Dua orang lelaki yang bertahan di barisan paling belakang, meskipun ilmu silat yang mereka miliki rada cetek namun susah payah mereka masih sanggup untuk mempertahankan diri. Sanput siya obral tenaga dalamnya kesana kemari di bawah sorotan sinar matanya yang tajam ia memperhatikan selalu posisi bagian mana yang kelihatan terdesak apabila keadaan tidak menguntungkan ia segera membantu posisi yang keteter itu. Para jago yang ada dalam barisan sebagian besar telah mencurahkan segenap perhatiannya untuk menghadapi musuh, hanya siauling seorang saja yang bersikap tenang bagaikan tidak mengalami sesuatu kejadian sepasang matanya selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di empat penjuru. Dalam penelitiannya ini ia segera menemukan keadaan yang sedikit tidak beres para busu berbaju hitam yang mengepung di empat penjuru itu agaknya sama sekali tidak menyerang dengan sungguh hati sambil bertarung mereka mengundurkan diri terus jelas mereka ada maksud memancing pihak musuh untuk masuk perangkap. Setelah menyaksikan kejadian ini hatinya jadi amat gelalisah dengan ilmu menyampaikan suaranya ia berseru, San Elo Ociampoel agaknya situasi sedikit kurang beres maganya pihak lawan ada maksud memancing kita masuk ke dalam perangkap, kita tak boleh lolos mengikuti kehendak mereka sehingga masuk ke dalam perangkap dan mengalami kehancuran total. San Putsyia segera waspada, ia menungak dan memeriksa keadaan di sekelilingnya tidak salah lagi ia temukan para busu berbaju hitam itu agaknya ada maksud memancing para jago untuk bergeser ke sebelah timur dan memasuki sebuah hutan bunga. Ia jadi amat terperanjat, pikirnya, apabila tak ada peringatan dari orang ini. Tanpa terasa aku si pengemis tua telah terjebak dalam siasat licik senbok hang, untung, untung, berpikir sampai di situ tanpa terasa lagi ia berpaling dan melirik sekejap ke arah Xiaoling. Waktu itu Xiaoling telah curahkan segenap perhatiannya ke dalam pertarungan sengit seolah dua ia berlagak bahwa orang yang memberi peringatan tadi bukanlah dirinya melainkan orang lain. Saat ini San Putsyia telah sadar bahwa di antara rombongannya terdapat manusia ampuh, dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya tajam. Ia awasi Xiaoling tak berkedip kemudian pikirnya, sungguh menyesal ternyata aku sama sekali tidak merasa kalau dalam rombongan ini terdapat seorang jago yang memiliki kepandaian begitu lihai, terdengar suitan nyaring berkumandang datang, mendadak para busu berbaju hitam yang ada di empat penjuru perketat serangannya, golok pedang simpang siur di angkasa laksana gulungan ombak samudera segulung demi segulung menghantam datang. Sepasang metu Xiaoling berputar ia temukan busu berbaju hitam yang mengurung sekeliling barisan mereka berlapis dua dan jumlahnya tidak berada dalam dua ratuwe orang diam dua ia pun terkesiap. Pikirnya, ilmu silat yang dimiliki orang ini tidak lemah entah bagaimana caranya Senbok Hang melatih begini banyak busu berbaju hitam yang memiliki ilmu silat lihai, tapak kanan Senput Xia melancarkan serangan berulang kali seraya membendung serangan lawan pada sayap kiri serunya dengan suara berat, segera putar ke sebelah barat dan terjang ke situ. Agaknya si padri pemabok serta pengemis kelaparan pun telah merasakan keadaan tidak beres, mereka membentak berbareng, samping putarkan barisan tersebut mereka balas menerjang ke arah sebelah barat. Kuali besi di tangan si pengemis kelaparan berputar kencang, laksana selapis awan gelap terdengar suara dentingan nyaring yang memekikan telinga berkumandang tiada hentinya, barisan golok serta pedang yang mendesak datang berhasil disapu semua olehnya. Telapak tangan yang dilancarkan si padri pemabok pun tak kalah hebatnya, bekerjasama dengan kuali besi dari si pengemis kelaparan ia melancarkan serangan dasyat secara beruntun. Walaupun serangan dari kedua orang itu amat dasyat, namun ilmu silat yang dimiliki busu berbaju hitam itu pun tidak lemah, mereka dekat menerjang terus ke depan. Walaupun si padri pemabok serta pengemis kelaparan telah melukai tiga orang namun mereka gagal untuk menerjang maju barang selangkah pun. Pada saat itulah dua sayap barisan serta barisan bagian belakang secara serentak mendapat serbuan kalap dari busu berbaju hitam itu, sumakan serta bebun huye segera kerahkan segenap kemampuannya dengan andalkan hantaman roda emas serta babatan kipas mempertahankan posisi barisan itu. Namun dua harimau dari gunung Taisan yang bertahan pada barisan belakang sudah tidak mampu menghadapi serangan musuh mereka sama dua terbabat senjata lawan dan terluka. Namun kedua orang itu sambil menahan rasa sakit melakukan pertempuran terus mati duaan, mereka dekat mempertahankan posisi tersebut sampai titik darah penghabisan. Pada saat itulah dari dalam barisan muncul seorang lelaki siap menggantikan posisinya sambil memutar senjata ia bergerak ke belakang membantu dua harimau dari gunung Taisan yang terdesak hebat itu. Barisan roda berputar ini meskipun merupakan barisan yang aneh sakti dan ampuh namun memang merupakan barisan yang paling tepat untuk digunakan menghadapi musuh dalam jumlah banyak dengan kekuatan yang kecil. Xiao Ling yang selama ini selalu mengawasi keadaan empat penjuru dapat merasakan pula tekanan yang semakin besar dari pihak luar, di antara busuh dua berbaju hitam itu tidak sedikit terdapat jago yang memiliki ilmu silat lihai seandainya Sanput Xia tidak turun tangan setiap saat mungkin barisan roda berputar ini akan menemui kehancuran dan banyak korban akan segera berjatuhan. Agaknya Sanput Xia sendiri pun tidak pernah menyangka kalau dalam perkampungan Pekhoa Sancung mempunyai jago-jago bulim yang begini dasyatnya dalam jumlah banyak, diam dua hatinya terperanjat pikirnya, agaknya bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi kami untuk terjang keluar dari perkampungan Pekhoa Sancung ini, terasalah daya tekanan yang muncul dari empat penjuru makin lama semakin besar dan semakin kuat seluruh barisan sudah tak dapat bergerak barang setengah langkah pun bahkan barisan pun makin lama makin terdesak hingga mulai mengecil dan arananya semakin sempit. Tiba-tiba terdengar dengusan berat mengema di angkasa, sahabat Kangow yang berpartner dengan Bebun Huyye menjaga posisi sayap kanan kena tersambar pedang lawan dan melukai tempat pentingnya seketika itu juga orang tadi roboh ke atas tanah. Lelaki yang ada di dalam barisan segera keluar mengisi kekosongan tersebut. Pertempuran yang terjadi kali ini betul dua suatu pertarungan sengit yang jarang ditemui dalam dunia persilatan membuat orang yang menyaksikan kejadian itu jadi berdebar dan kebat-kebit. Berada dalam posisi yang sangat berbahaya, mau tak mau terpaksa Xiao Ling harus turun tangan membantu Tai Sanjian Hao, secara diam dua ia melepaskan ilmu jaris Yui Lo Ochi dan membina sakah 7-8 orang busu berbaju hitam. Mula dua keadaan yang paling berbahaya dari barisan itu adalah posisi barisan belakang, tetapi berada dalam perlindungan Xiao Ling yang tidak segan dua turun tangan keji, keadaan dapat pulih kembali dalam kemantapan, sebaliknya tekanan pada dua sayap jadi semakin berat dan keadaan makin kritis. Terdengar dua kali jeritan ngeri berkumandang datang, dua orang pembantu pada sayap roboh terluka parah. Hang Kou serta seorang lelaki berbaju hitam segera maju mengisi kekosongan tersebut. Demikianlah pertempuran sengit yang amat mengerikan ini berlangsung hampir satu jam lamanya, meskipun dari pihak busu dua berbaju hitam mengurung di empat penjuru mengalami kerugian besar dengan banyaknya korban berjatuhan namun dari pihak barisan roda berputar di bawah pimpinan Sanput siap pun mengalami kerugian pula yang tidak kecil jumlahnya. Walaupun Tai San Jian Hao mendapat bantuan Xiao Ling dengan segenap tenaga, namun setelah bertarung beberapa waktu lamanya, berhubung tenaga dalam yang menderita kerugian besar serta banyak darah yang mengalir mereka tak sanggup bertarung lagi dan terpaksa mengundurkan diri. Mau tak mau Xiao Ling serta seorang pembantu lainnya mengisi kekosongan ini dan bertarung secara belakduaan. Untuk menjaga rahasia pribadi selama ini Xiao Ling tidak berani terlalu menyolok dalam memberikan perlawanannya dari seorang busu berbaju hitam. Ia rampas sebilah pedang dan gunakan senjata itu untuk menahan serbuan musuh. Ia cuma mengutamakan pertahanan belaka dan tidak bermaksud melepaskan serangan mematikan yang melukai pihak lawan. Kembali pertarungan berlangsung seperti anak nasi lamanya, lelaki yang bersanding dengan Xiao Ling tiba-tiba tertusuk oleh sambaran pedang yang datang dari samping dan tempat kematian seketika itu juga seorang itu roboh binasa. Sewaktu Xiao Ling menemukan akan kejadian itu buru-buru ia siap menolong namun terlambat sudah. Barisan roda berputar pun mengalami kehancuran total berhubung para jago yang terluka serta binasa terlalu banyak. Hangko telah terluka. Bebun Huiye, sumakan si pengemis kelaparan pun sama dua termakan babatan pedang lawan pertama karena tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang itu amat sempurna di mana mereka segera menahan aliran darah dengan hawa murninya, kedua luka mereka tidak begitu perah dan masih sanggup melanjutkan pertarungan maka untuk sementara mereka masih sanggup mempertahankan diri meski dalam tenaga dalam serta jurus serangan mereka tidak sehebat tadi lagi. Dengan begitu di antara rombongan tersebut Suma San Putsia, Si Padri Pemabok serta Xiao Ling tidak ada orang yang mana sama sekali tidak terluka. Taishan Chiehau serta Hangko tak dapat bertempur lebih jauh berhubung luka yang mereka derita amat parah sedang delapan sisanya telah mati binasa semua. Secara beruntut San Putsia melepaskan serangan ampuhnya melukai 20 orang busu berbaju hitam meski demikian berhubung jumlah pihak lawan semakin lama makin banyak maka keadaan mereka terdesak hebat. Si pengem jistua ini segera bersuit nyaring panjang dan berseru, mari kita bertarung sampai titik darah penghabisan, meskipun harus mati nama besar kita akan selalu terkenang dalam dunia persilatan aku si pengem jistua akan buka jalan lebih dulu. Beheng serta sumaheng harap suka melindungi mereka yang menderita luka parah, sementara itu siap melayang ke barisan depan mendadak Hangko dengan suara yang lemah berkata, Lo Chiampuwe, di depan sana terdapat barisan aneh, di balik kebun bunga tadi terpasang alat jebakan, sekalipun berhasil menembusi kepungan para bosu berbaju hitam ini, susah bagi kita untuk keluar dari perkampungan Pekhoa Sancung, dengan napas tersengkal dua ia hembuskan napas panjang, kemudian terusnya, satu-duanya jalan yang dapat kita tempuh sekarang hanyalah mencari tempat yang kokoh untuk mempertahankan diri lebih dahulu setelah beristirahat baru kita lanjutkan usaha lain. Ucapan ini membuat San Putsia tertegun segera pikirnya, ucapan ini sedikit pun tidak salah, apabila kita bersikeras hendak menerjang keluar dari perkampungan Pekhoa Sancung mungkin selembar jiwa sendiri pun sukar dipertahankan, segera ia bertanya, Nona tahukan kau apakah sekitar tempat ini terdapat suatu tempat yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri tiba-tiba Hangko melototkan sepasang matanya mengawasi empat penjuru setelah itu sahutnya, mari kita terjang ke arah timur, lima tombak di sebelah sana dibalik sebuah hutan bunga terdapat benteng batu yang terbuat dari batu hijau. Asal kita bisa mencapai tempat itu dan merampas benteng batu itu dengan cepat bahawa bisa dilewati karena harus mengucapkan kata dua itu maka selesai berbicara napasnya tersengkal dua darah mengucur keluar semakin deras dari mulut lukanya. Kiranya berhubung gadis itu harus bicara maka ia tak dapat salurkan hawa murninya untuk mencegah mengalirnya darah dari dalam badan. Siauling segera meloncat ke depan menotok dua buah jalan darah di tubuh Hangko setelah mencegah mengalirnya darah lebih jauh telapak kanan laksana kilat melancarkan delapan buah serangan berantai melukai dua orang busu berbaju hitam. Karena keadaan yang mendesak mau tak mau Siauling harus mengeluarkan kepandainya delapan buah serangan ini dilancarkan dengan kecepatan sukar dilukiskan dengan kata dua dan bukan lain merupakan jurus sampuh dari ilmu pukulan kilat berantai. Untung busu berbaju hitam yang mengurung barisan mereka dari empat penjuru berlapis dua sehingga Senbok Hang tidak dapat menyaksikan perbuatan Siauling. Kalau tidak, asal ketua Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung dapat menyaksikan ilmu telapakilat berantainya maka ia segera akan kenali siapakah Siauling. Para busu berbaju hitam kembali menerjang ke depan dengan hebatnya meskipun korban di pihak mereka sangat banyak namun jumlah mereka pun sangat banyak bahkan setiap orang tidak jari mati dengan nekat mereka terjang terus tiada hentinya. Bebun Huiye, Sumakan, si padri pemabok serta si pengemis kelaparan benar dua kewalahan sekarang mereka cuma bisa mempertahankan diri belaka sedangkan tugas untuk melindungi Tai San Chiehau serta Hang Kho pun sama sekali terjatuh ke tangan Siauling serta San Puccia. Masih untuk ilmu silat yang dimiliki tiang elo dari Kepang ini sangat lihai, tenaga dalam yang dimiliki pun amat sempurna setiap pukulan yang ia lancarkan memaksa busu dua berbaju hitam itu tak sanggup mendekati mereka. Siauling yang telah mengenakan sarung tangan kulitular pun tidak takut akan bacokan golok dan tusukan pedang sambil melancarkan pukulan untuk membendung serangan musuh tiada hentinya ia melepaskan ilmu jaris Yuelo Ochi untuk melukai lawan walaupun sepintas lalu angin pukulannya tidak lebih hebat dari San Puccia namun lebih banyak korban yang berjatuhan di tangannya. Di tengah pertarungan sengit, mendadak terdengar San Puccia membentak keras sepasang telapak didorong ke depan sejajar dada segulung angin pukulan yang mahadasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera menyapu ke depan, busu dua di empat penjuru sekelilingnya termakan oleh angin pukulan ini seketika terdesak mundur ke belakang. Namun busu dua berbaju hitam itu tetap dekat menerjang ke depan setelah terdesak ke belakang. San Puccia mulai merasa bahwa satu-duanya jalan untuk mempertahankan hidup adalah berusaha untuk merampas suatu posisi yang kukuh untuk mempertahankan diri, maka ia berputar ke arah sebelah timur dan segera menerjang mati duaan ke arah situ. Bebun Huye serta Sumakan pun sama dua membentak keras, menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya pedang serta roda emas mereka berputar makin dahsyat dengan melindungi San Puccia dari sayap kiri serta sayap kanan mereka ikut menerjang ke muka. Tahisan Chiehau yang menderita luka parah setelah menyaksikan situasi serta keadaan tersebut tak tahan lagi segera menghela nafas panjang. Harap cuy sekalian tak usah mengurusi kami berdua lagi berlalulah sendiri, si padri pemabok yang mendengar ucapan itu segera tertawa panjang sahutnya. Sudah separuh abad aku si Huwasyo gede hidup di kolong langit, bertarung pun sudah ratusan kali belum pernah aku merasa puas bertarung. Macam ini hari saudara berdua tak usah kuatir ayoh terjang terus ke depan telapak kanannya segera melepaskan pukulan, tangan kiri mengambil cupu dua setelah meneguk beberapa tegukan arak tiba-tiba ia buka mulutnya dan menyembur serentetan air arak keempat penjuru. Terdengar jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul empat orang busu berbaju hitam sambil menutupi wajah sendiri buru-buru mengundurkan diri dari kalangan, mereka telah terluka oleh semburan arak si padri pemabok yang telah menggunakan sisa tenaga luakang hasil latihannya selama puluhan tahun. Dengan adanya kejadian ini maka busu berbaju hitam yang hendak menerjang dari belakang seketika terbendung oleh gerakan rekannya yang mengundurkan diri. Di tengah gelak tertawa yang keras si padri pemabok menyambar tubuh Helo Otoa dari Taisan Hien Hau dan segera menerjang ke depan. Si pengemis kelaparan tidak ambil diam, dengan tangan kanan putar kuali besinya menyambuk miring lima bilah pedang yang mengancam datang tangan kirinya segera menyambar Helo Oje dari Taisan Hien Hau dan Iktu menerjang pula ke depan. San Put Sia, Sumakan serta Be Bun Huyet dengan membentuk barisan segitiga melanjutkan terjangannya ke muka. Siauling kerutkan dahinya dengan suara lirih ia lantas bertanya, Nona Hong, apakah kau dapat berjalan sendiri pada saat itu? Hang Kho pun dapat menyadari bahwa Siauling adalah seorang jago yang memiliki ilmu silat amat lihai meskipun pakaian yang dikenakan adalah baju seorang pelayan, segera sahutnya, jangan merepotkan diri budak, segeralah kau teruskan terjangan ke muka, bagaimana mungkin dirimu tidak diatur tangan kirinya menyambar dan memeluk pinggang Hang Kho. Tangan kanan mengeluarkan ilmu tangan kosong untuk merampas senjata lawan, setelah berhasil mendapatkan sebilah pedang ia mendengus dingin, pedangnya didorong ke depan. Laksana serentetan awan putih darah segar munkrat keempat penjuru dua orang busu berbaju hitam yang menghadang di dekatnya berhasil ia babat sampai tubuhnya terpotong jadi dua bagian. Di samping menggunakan babatan telapak serta totokan jari untuk melukai 20 orang lebih, dengan pedang pun Siauling merobohkan beberapa korban kehebatan si anak muda ini membuat busu dua berbaju hitam itu tak berani meju lagi ke depan meskipun mereka berani dan dekat, apalagi menyaksikan kehebatan pedang Siauling, sebaris busu yang ada di paling depan segera mengundurkan diri ketika menyaksikan si anak muda itu menerjang ke depan. Begitulah dengan Sanput Siai sebagai membuka jalan, mereka terjang terus ke depan. Si pengemis tua itu menggerakan sepasang telapaknya melancarkan serangan mematikan, angin pukulan bagaikan gelombang dasyat menggulung tiada hentinya. Para busu yang menghadang di depan, termakan oleh gulungan angin pukulan itu kontan tersambar dan jatuh pontang-panting ke kedua belah sisi, ambil kesempatan itu mereka melanjutkan terjangannya terus. Sumakan serta Be Bun Huyye melindungi posisi si pengemis tua itu dari sayap kiri serta sayap kanan namun berhubung kehebatan angin pukulan Sanput Siai, bukan musuh yang ada di depan saja bahkan musuh dua di kedua belah sisi kena tergetar mundur oleh serangannya. Hang Kou segera mengempos tenaga, tiada hentinya ia memberi petunjuk jalan buat rombongan itu. Tidak selang seperminum teh kemudian, tidak salah lagi mereka berhasil menerjang ke depan sebuah hutan bunga dan secara lapat dua benteng batu dalam hutan itu pun dapat terlihat. Dengan gerakan yang cepat Sanput Siai melancarkan beberapa serangan berantai diiringi angin pukulan yang mahadasyat hanya dalam jarak yang dekat ia sudah melepaskan ratusan buah pukulan. Meskipun tenaga dalamnya amat sempurna namun bagaimanapun juga ia pun terdiri dari darah dan daging, setelah melepaskan pukulan sebanyak ratusan kali napasnya mulai terengah dua dan tenaganya banyak berkurang. Busuh dua berbaju hitam itu bergerombol di depan barisan bunga itu makin lama semakin banyak dan kepungam pun semakin tebal. Agaknya mereka pun tahu maksud tujuan para jago dan berusaha keras untuk menghalangi maksud mereka itu. Sanput Siai sadar apabila membiarkan para busuh itu membentuk barisan maka kekuatan penghalang mereka semakin besar maka ia mengempos napas, sambil membentak keras sepasang telapaknya berputar dan menubruk ke muka. Segulung angin pukulan yang mahadasyat menerjang ke depan membuat dua orang busuh yang menghadang di barisan paling depan menjerit ngeri dan muntah darah segar. Seolah dua sudah kemasukan iblis seluruh rambut dan janggut Sanput Sia pada berdiri tegak sepasang mete melotot bulat, telapak yang dilancarkan semakin dekat, di mana tangan kanannya berkelebat seorang busuh telah kena ditangkap ia segera cekal sepasang kaki orang itu dan digunakan sebagai senjata menyapu kawan duanya. Mengikuti sapuan tadi deruan angin puyuh menderu dua dan melanda ke seluruh penjuru. Busuh berbaju hitam itu memang bernyali dan tidak takut mati namun menyaksikan ilmu silat Sanput Sia ditambah pula menyaksikan rekan duanya digunakan sebagai senjata. Mereka jadi jari senjata tajam buru-buru ditarik kembali dan masing-masing membuyarkan diri. Begitulah di bawah sapuan yang mahadasyat dengan menggunakan busuh itu, dengan cepatnya mereka berhasil menerjang ke depan benteng batu itu, sekali tendang ia hajar pintu benteng tadi. Beraak diiringi suara keras pintu yang amat kuat seketika terhajar hancur oleh tendangan Sanput Sia. Menanti ia berpaling tampaklah si padri pemabok serta si pengemis kelaparan sekalian masih tertahan kurang lebih satu tombak lebih oleh selapis busuh, agaknya mereka tak sanggup menerjang ke depan. Dalam pada itu muncul pula puluhan orang busuh berbaju hitam dengan bersenjatakan pedang jelas. Dua mereka ada maksud untuk merampas benteng batu itu dari tangan musuh. Setelah mengalami terjangan dekat barusan Sanput Sia mulai merasa badannya sangat lelah, bahkan ia pun sadar asal ia tinggalkan benteng batu itu maka benteng tadi seketika akan diduduki busuh dua berbaju hitam itu maka apabila sampai saatnya ia hendak merebut kembali benteng tadi maka banyaklah kerepotan bakal ditemui. Sebaliknya apabila ia tidak berbalik untuk menolong rekan duanya, meskipun jaraknya masih ada beberapa tombak, dengan kekuatan si padri pemabok sekalian pun belum tentu bisa menerjang datang dengan mudah. Sementara ia masih ragu dua mendadak tampaklah busuh berbaju hitam yang menghadang jalan pergi rombong anit sama dua menyingkir ke kedua belah sisi. Tampaklah seorang pemuda berwajah kuning sambil mengendong hangkau yang terluka parah serta mencekal sebilah pedang sedang menerjang keluar dengan hebatnya, pedang dalam tangannya bagaikan roda berputar tiada hentinya, siapa yang berani menghadang apabila tidak terluka pasti mati, begitu hebat kepandainya sampai membuat Sanput Sia terkejut dan kagum. Pemuda tersebut bukan lain adalah Siaw Ling. Kiranya setelah ia saksikan Sanput Sia berhasil mendekati benteng batu itu sedangkan si padri pemabok sekalian kena terhadang dan sulit untuk melanjutkan terjangannya ke muka bahkan kelihatannya atap arah jago sudah kecapaian dan kehabisan tenaga, ia sadar apabila dibiarkan terus maka korban yang jatuh ada di pihaknya akan bertambah banyak, hatinya jadi amat kelalisah pedangnya segera diputar dan menerjang ke muka dengan segenap tenaga. Chung San Pek pandai dan menguasai pelbagai jurus pedang dari perguruan besar dalam kolong langit setelah berlatih dan peras otak selama puluhan tahun akhirnya ia berhasil menciptakan serangkaian ilmu pedang yang terdiri dari intisari ilmu pedang pelbagai partai. Dalam keadaan cemas tanpa pikir panjang lagi Siaw Ling telah mengeluarkan jurus sampuh itu, di mana pedangnya berkelebat cepat, telengas dan ganas cahaya pedang menyambar darah segar munkrat keempat penjuru, tak seorang korban pun berhasil meloloskan diri. Busu dua itu jadi Keder dan Jerry sendiri menyaksikan kehebatan Siaw Ling Mereka sama dua mengundurkan diri dan membuka jalan baginya. Siaw Ling tidak berbuat malang-malang tanggung setelah menunjukkan kehebatannya secara beruntun Ia membinasakan 30 orang dalam waktu sekejap mata. Si padri pemabok, si pengemis kelaparan serta be bun huye sekalian jadi makin bersemangat mengikuti Siaw Ling dari belakang mereka terjang ke arah benteng batu itu. San Put Sia membentak keras dengan ilmu Pei San Chi yang ia kirim sebuah pukulan dasyat mengundurkan musuh dari sebelah kiri. Siaw Ling pun mengeluarkan jurus pet hang hang yew atau hujan badai di delapan penjuru, di tengah berkelebatnya cahaya pedang secara beruntun ia melukai tiga orang dan berhasil mengundurkan musuh dari sebelah kanan. Tidak selang beberapa saat rombongan itu sudah tiba di depan pintu benteng San Put Sia segera menyingkir untuk membuka jalan. Siaw Ling pun putar badan menghadang kejaran lawan si padri pemabok sekalian dengan cepat melewati pintu dan masuk ke dalam benteng. Menanti semua orang sudah selamat San Put Sia baru tertawa terbahak. Dua saudara cilik cepatlah masuk ke dalam benteng untuk beristirahat biar aku si penemis tua yang berjaga di depan pintu seorang diri. Kalau begitu merepotkan diri Eloo Chiampu Siaw Ling, ia putar badan dan segera ikut masuk ke dalam benteng. Tampak Be Bun Huyi melemparkan kipasnya ke atas tanah dan duduk bersanding di atas dinding, wajahnya pucat pias, darah segar mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh tubuh. Sumakan pun mendeprot di atas tanah sepasang rode emasnya ada di sisi tubuhnya, ia sedang duduk bersemed di lengan kiri pun terluka dan darah segar masih mengucur keluar tiada hentinya. Si pengemis kelaparan terluka pada dua bagian saat ini pun sedang duduk bersilah sambil mengatur pernafasan. Sebaliknya si padri pemabok yang biasanya berwajah cerah dan merah saat ini telah berubah jadi kuning kehijau duaan. Tahisan Chiehau berbaring di atas tanah mereka pun sedang mengatur pernafasan. Pokoknya dalam menghadapi pertarungan yang amat sengit ini, agaknya setiap orang telah kehabisan tenaga. Xiaoling mengawasi sekejap keadaan para jago yang kelelahan itu, kemudian pikirnya di dalam hati, seandainya pertempuran sengit ini berlangsung setengah jam lebih lama dan di sini tak ada benteng batu. Entah berapa banyak jago yang akan menemui ajalnya di bawah ujung pedang busu dua berbaju hitam itu, ia tarik napas panjang dirasakan semangat serta kekuatannya masih segar bugar dan sama sekali tidak terasa capai. Dia diam dua ia keheranan. Semua orang kecapaian dan kehabisan tenaga mengapa aku sendiri tidak merasakan hal itu terdengar suara gemerangan dipukul bertalu dua para busu berbaju hitam yang ada di luar benteng batu mendadak menghentikan usahanya untuk menerjang ke dalam benteng. Walaupun serangan telah berhenti namun mereka sama sekali tidak mengundurkan diri bahkan mengurung benteng itu rapat dua. Perlahan-lahan Xiaoling meletakkan hangko ke atas tanah, setelah itu keluar pintu benteng dan bisiknya lirih, Eloo Chiampoe bagaimana kalau kau beristirahat sebentar Sanput siap berpaling, menyaksikan sinar mati Xiaoling masih tajam dan ia tidak kelihatan lelah, segera pujinya dengan suara lirih, sepasang mati dari aku si pengemis tua benar dua sudah melamur ilmu silat yang kau miliki amat lihai sungguh sukar ditemui manusia lihai macam kau dalam ratusan tahun belakangan Xiaoling yang menyaksikan Sanput siapun hanya merasa sedikit lelah namun semangatnya masih segar, diam dua ikut merasa kagum katanya, tenaga luakang yang dimiliki Eloo Chiampoe amat sempurna. Boampoe pun merasa amat kagum haaa, 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 tadi aku si pengemis tua memang rada merasa tidak tahan, tapi asal diberi beberapa kesempatan untuk menghembuskan lapas, seluruh tenaga yang aku miliki segera akan pulih kembali seperti sedia kalah kiranya ilmu yang dimiliki Sanput siap adalah Kun Goan Tong Cuking, dengan dasar yang kuat ia mempunyai tenaga yang hebat, meskipun kecapaian asal beristirahat sebentar saja tenaganya segera akan pulih kembali seperti sedia kalah. Luka yang diderita si padri arak, si pengemis kelaparan serta becong piau pacu agaknya tidak keringan dalam beberapa jam mendatang mereka belum bisa pulihkan kembali tenaganya kata Xiao Ling. Tidak mengapa, benteng batu ini kuatnya luar biasa dan cuma ada satu pintu masuk belaka merekotkan saudara cilik suka naik ke atas loteng dan periksa sebentar apakah di situ ada pintu atau jendela yang bisa digunakan untuk penyusupan. Dan seandainya ada kita masing-masing menjaga satu tempat pintu ini sempit lagi sulit digunakan untuk menyerang secara berkelompok, sekalipun Senbok Hang memiliki ribuan laksa tentara pun jangan harap bisa menembusi pertahanan benteng ini. Xiao Ling mengiakan dan segera naik ke atas loteng. Benteng batu yang terbuat dari batu hijau itu berdiri pada tanah seluas dua tombak persegi dengan tinggi cuma satu tombak semuanya terdiri dari dua tingkat entah apa gunanya Senbok Hang mendirikan benteng itu, yang jelas tempat ini amat bersih sekali. Xiao Ling segera salurkan hawa murninya melindungi badan kemudian selangkah demi selangkah naik ke atas ke tingkat dua. Tampak dinding empat penjuru amat kuat dan cuma terdapat sebuah jendela kecil belaka bahkan jendela kecil itu pun tertutup oleh papan besi yang kuat sehingga hanya meninggalkan sedikit lubang hawa belaka. Ia jadi keheranan, pikirnya, apa gunanya Senbok Hang mendirikan benteng batu ini bahkan bangunannya begitu kokoh dan kuat. Tingkat kedua dihubungkan dengan tingkat pertama oleh sebuah tangga di antara keuda tingkat itu pun dipisahkan oleh sebuah pintu besi yang sangat kuat, setelah turun dari loteng Xiao Ling segera mengunci pintu besi itu rapat dua. Kiranya ia sudah punya perhitungan, sekalipun pada tingkat kedua terdapat pintu rahasia di mana berhasil ditembusi oleh pihak lawan namun untuk menuju ke tingkat bawah mereka harus melalui dahulu pintu besi itu. Menanti ia tiba di bawah tampaklah Sanputsya sedang duduk bersandar di atas dinding, waktu itu para busu berbaju hitam telah membubarkan diri, suasana pulih kembali dalam ketenangan dan sedikit pun tidak kedengaran suara. Bukan begitu saja bahkan kutungan lengan serta mayat dua yang bergelimpangan di atas tanah pun sudah tersapu pergi. Suasana di empat penjuru tercekam dalam keheningan serta kesunyian yang secara lapat dua malah mendatangkan perasaan ngeri bagi setiap orang. Lo Chiampo e Tegur Syauling Seraya Mendehem Ada urusan apacaihe rasa luka yang diderita Taisan Ciehawamat parah, apabila tidak cepat-cepat ditolong mungkin, dari sakunya Sanputsya segera ambil keluar sebuah kotak kemala setelah itu ujarnya. Di dalam kotak kemala dari saku pengemis tua ini terdapat 12 butir pil mujarap untuk menyembuhkan luka ambilah dan berikan masing-masing orang sebutir, semoga saja sebelum kentongan ketiga malam nanti kekuatan mereka bisa pulih kembali guna mempersiapkan diri dalam menghadapi pertarungan berikutnya. Syauling menerima kotak tersebut dan sesuai dengan perintahnya ia bagikan pil itu setiap orang sebutir. Seng Surya telah tenggelam di balik gunung, maghrib pun menjelang datang. Syauling yang secara diam dua menghitung tanpa terasa mereka sudah berada dalam benteng batu itu selama dua jam. Yang aneh, selama dua jam ini dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung sama sekali tidak menunjukkan suatu tanda pun, tak seorang manusia pun yang munculkan diri, seolah dua senbok hang telah lupa kalau dalam benteng itu masih ada musuh. Dalam sekejap itulah air muka para jago telah berhasil pulih kembali seperti sedia kala. Si padri pemabok segera membuka matanya mengawasi empat penjuru, setel itu dengan suara lirih tanyanya. Apakah busu berbaju hitam itu pernah melancarkan serangan kembali ke arah benteng kita tidak jawab Syauling seraya menggeleng. Diikuti si pengemis kelaparan, sumakan serta Be Bun Huyai pun mendusin dari semedinya. Be Bun Huyai segera merobek secari kain untuk membalut luka pedang di atas badannya. Cong Piau Pacu bagaimana dengan keadaan lukamu tegur Syauling lirih? Penaga dalam ku telah pulih kembali, sebagian besar, sedang luka luar pun hanya luka kecil di kulit belaka, tidak mengapa maksud ucapannya ia masih sanggup dan sudah siap menghadapi pertarungan lebih jauh. Sumakan pun pungut kembali senjata roda emasnya dari atas tanah lalu sambil tertawa ujerannya, Wah, wah, hebat, ngeri, pertempuran yang kualami saat ini betul dua merupakan suatu pertarungan sengit yang benar dua luar biasa belum pernah kualami pertempuran macam ini. Sementara itu si padri pemabok telah ambil cupu dua araknya, setelah digoyangkan beberapa kali ia menghala nafas, Katanya, waduh, aku si huwasyo pemabok sudah kehabisan arak, cialat, bisa cialat ini, ular dalam perutku sudah mulai berkauk dua minta diisi sayang aku pun sudah kehabisan beras untuk ditanak sambong si pengemis kelaparan sambil menaruh kuali besinya. Haruslah diketahui dalam perjamuan tadi para jago tidak ada yang bersantap maupun minum karena khawatir di dalam sayur serta arak itu telah dicampuri racun, apalagi setelah mengalami pertarungan sengit setiap orang merasa perutnya amat lapar. Pada saat itulah Taisan Chiehawo pun telah mendusin tapi berhubung luka yang mereka derita sangat parah dan banyak kehilangan darah maka meskipun sudah mendusin namun mereka tak bisa berkutik. Beya ujar Hongkou dengan suara lirih. Harap Sanloya segera mengundurkan diri kemari untuk beristirahat, dalam beberapa saat ini senbok Hongkou tidak akan mengiring morang untuk menyerang benteng batu ini. Biar aku yang pergi memanggilnya kembali kata Xiaoling sambil bangun berdiri. Tak usah, Buddha ada urusan hendak disampaikan kepada Cui sekalian sementara Bebun Hulie siap bangun berdiri mengundang Sanputsia, Si pengemis tua itu dengan langkah lebar telah berjalan datang, katanya, Nona ada urusan apa kau panggil aku si pengemis tua setelah istirahat beberapa waktu semangat Hongkou telah banyak pulih kembali. Ia meronta bangun dan katanya, ada beberapa patah kata yang amat penting hendak Buddha sampaikan kepada kalian. Harap Cui sekalian suka baik dua mengingatnya di dalam hati, ia menghembuskan napas panjang, kemudian sambungnya. Mungkin Senbok Hang hendak menyerang kita dengan api dan membakar kita hidup dua kemungkinan pula ia hendak menggunakan binatang beracun untuk meracuni kita sampai mati atau mungkin pula mengepung kita rapat dua agar kita mati kelaparan. Beberapa jalan kematian yang diutarakan gadis itu seketika membuat wajah para jago berubah amat serius, mereka bungkam dalam seribu bahasa. Perduli bagaimanapun juga malam ini kita harus menerjang keluar dari kepungan sambung Hongkou sambil tertawa sedih. Bukannya Buddha hendak besarkan kehebatan lawan dan memunahkan semangat sendiri, asal ada tiga orang di antara kita bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Kejadian ini sudah patut dibanggakan belum tentu begitu seru siauling dengan alis berkerut. Aai apa yang Buddha ucapkan adalah kata dua sejujurnya, mau percaya atau tidak Buddha tak berani memaksakan, tetapi menurut apa yang ku ketahui dan inginku sampaikan kepada Cui sekalian, Setelah meninggalkan kepungan bergeraklah menuju ke timur, sebab sebelah timur adalah gunung asal bisa masuk ke dalam gunung itu berarti kalian berhasil menyelamatkan separuh jiwa kalian, ia tarik napas panjang dua, kemudian sambungnya, menurut apa yang Buddha ketahui, Setiap kentongan ketiga senbok hang tentu akan bersemedi selama setengah jam lebih, inilah kesempatan yang paling baik buat kita untuk meloloskan diri Buddha sadar bahwa tidak mungkin aku bisa hidup lebih jauh. Mengikuti Cui sekalian hanya akan mendatangkan kerepotan belaka, ia merandek lalu tambahnya, entah senbok haong dengan menggunakan care apa ia berhasil menciptakan delapan orang bayangan berdarah sebagai badan tetironnya, Mereka memiliki ilmu silat yang amat lihai dan setiap saat memakai baju warna merah, apabila Cui sekalian berjumpa dengan mereka sukalah bertindak hati dua AAI, kedudukan sangat rendah, apa yang diketahuinya pun hanya terbatas sampai di sini, harap Cui sekalian baik dua jaga diri Buddha akan berangkat duluan tiba-tiba ia angkat telapak tangan kanannya dan segera ditabukkan ke atas Ubon II sendiri. San Putsyia adalah seorang jago kawakan yang mempunyai pengalaman amat luas dari nada ucapan Hanko tadi tahu bila gadis ini ada maksud untuk bunuh diri, maka sejak tadi ia sudah memperhatikan dengan seksama oleh sebab itulah ketika Hanko angkat telapak kanannya San Putsyia telah bertindak selangkah lebih cepat. Baru saja telapak kanan Hanko menempel di atas Ubon II-nya, serangan totokan yang dilepaskan San Putsyia telah tiba. Hanko tidak bisa angkat tangan kanannya dan segera terkulai lemas ke bawah. Nona Hong, mengapa kau cari mati tegur San Putsyia dengan wajah serius? Ilmu silat yang Buddha miliki amat cetek, tetap hidup pun hanya akan merepotkan Cui sekalian belaka, maka jauh lebih baik kalau aku berangkat lebih dahulu, benarkah begitu maksud hati Buddha benar dua memang demikian adanya? Ah 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 ah, San Putsyia menghala napas panjang. Aku si pengemis tua pun percaya kalau kau bukan sengaja untuk membohongi diriku hatimu untuk ambil keputusan pendek tentu disebabkan pelbagai persoalan, kau takut setelah tertawan kembali oleh Sen Bok Hang harus merasakan siksaan keji menurut peraturan perkampungan Pek Hoa San Chung, Maka daripada hidup sia dua maka lebih baik ambil keputusan untuk mati, bukankah begitu, tentang soal ini, tentang soal ini, mungkin hati kecilmu belum berpikir sampai ke situ tapi ingatan serta maksud tersebut telah tertanam dalam dua di dasar hatimu setelah diungkap locian poe, budak pun mempunyai perasaan ini, sahut hangko sambil menghela napas sedih. Tiba-tiba tampak baangan manusia berkelebat lewat, seorang busu berbaju hitam laksana kilat telah meloncat masuk ke dalam benteng. San Putsyia segera putar tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan membendung pintu masuk benteng batu itu kemudian serunya dengan suara berat, jangan bunuh dirinya, tangkap saja dalam keadaan hidup dua. Sembari berkata ia sudah meloncat keluar dari pintu benteng dan berjaga dari luar. Sementara itu si padri pemabok serta pengemis kelaparan serta sumakan sekalian telah mendusin maka kekuatan dalam ruangan itu pun cukup kuat untuk menghadapi busu tadi. Be Bun Huye segera meloncat bangun, kipasnya langsung dibabat ke arah tubuh busu tadi. Busu berbaju hitam itu menyingkir ke samping seraya melepaskan satu pukulan untuk membendung serangan kipas Be Bun Huye ambil kesempatan itu ia menyingkir ke samping sapanya, Be Heng, B-B-O-E-N Huye tertegun kipasnya segera berkelebat menangkis roda emas di tangan kanan sumakan setelah itu bentaknya, siapakah handa Siang Huye kau adalah Siang Heng A-A-H maaf Siang Huye telah menyalahi dirimu, dengan menempuh bahaya Siang Huye menerjang masuk ke dalam benteng batu ini. Hal tersebut dikarenakan ada satu persoalan penting hendak disampaikan kepada Be Heng mereka semua adalah rekan dua seperjuangan apakah maksud kedatangan Siang Heng silahkan diutarakan saja secara belak dua ansiau. Te serta Tiong Ciu Siang Ku di bawah bantuan Kiem Lan, Gio Lan telah menjanjikan waktu untuk turun tangan maka aku sengaja datang kemari untuk memberi kabar kepada Be Cong Piau Pacu. Cui sekalian berhasil di mana mengapa aku tidak temukan jejak kalian tanya Siang Ling. Kalau kau pun berhasil menemukan jejak kami apakah kami tidak ditemukan oleh Senbok Ha-Ong lebih dahulu E-I, apakah Kiem Lan serta Gio Lan Cici pun telah datang kemari mendadak semangat Hang Ko berkobar kembali. Siang Huye melirik sekejap ke arah Hang Ko lantas mengangguk. Ia sudah datang sekarang ada di mana bersama dua aku si pencuri tua telah bersembunyi di antara para busu berbaju hitam si pengemis Cilik serta Tiong Ciu Siang Ku di mana mereka selah Siaw Ling kembali. Semuanya berada, mendadak terdengar Sanput Sia membentak keras, diikuti berkomandangnya dua dengusan berat. Agaknya dua orang busu berbaju hitam yang berusaha mendekati benteng batu itu berhasil dilukai oleh pukulannya. Jangan melukai orang sendiri seru Bebun Huye cepat. Tidak mengapa, sebelum aku si pencuri tua menyampaikan berita ini keluar mereka tidak bakal berani bergerak secara sembarangan. Apakah kau hendak kesana lagi tidak bisa kalau aku pergi kesana lagi maka apabila tidak dibunuh tentu harus pura dua terluka, agar mereka tidak menaruh curiga kepadaku atau paling sedikit mengurangi kecurigaan mereka apabila Siang Hang suka tinggal di sini. Keadaan ini jauh lebih baik lagi sebab berarti telah membantu banyak buat pihak kami. Bukannya tidak mau apabila aku si pencuri tua ingin hidup dua tahun lagi maka aku harus tetap berdiam di sini dari dalam sakunya. Segera ia ambil keluar secarik peta dan dibentangkan di atas tanah kemudian ujarnya. Di sini terdapat sebuah peta yang melukiskan keadaan perkampungan Pek Hoa San Chung ini dengan nyata, bahkan terdapat pula jalan yang harus ditempuh dan arah manakah lebih banyak terdapat jebakan mereka para jago sama dua melongok untuk memeriksa peta tersebut. Tampak peta itu dilukis lengkap sekali dengan loteng Wang Hoa Lo sebagai pusat banyak tempat di sekeliling tempat itu pernah didatangi para jago. Xiang Hui lantas menuding ke arah sebuah rumah hitam di belakang loteng Wang Hoa Lo yang tertutup oleh pepohonan, katanya, menurut berita yang berhasil didapat Giyok Lan, kedua orang tua itu terkurung di tempat ini. Xiao Ling segera merasakan jantungnya berdebar keras namun ia berusaha untuk menahan golakan itu dan membungkam pikirnya, agaknya apabila bukan Giyok Lan atau Giyok Lan yang datang kemari sulit untuk mendapatkan berita di manakah kedua orang tuaku terkurung, terdengar Xiang Hui berkata kembali di sekeliling rumah hitam itu penjagaan diatur ketat sekali dan apa yang terlukis di atas peta ini pun merupakan bagian dua penting yang ada dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Belaka. Yang benar dua di setiap tempat terdapat penjagaan yang tak kalah ketatnya pada waktu itu setiap orang yang ada dalam benteng batu kecuali Be Bun Huiye serta Xiao Ling sebagian besar para jago lainnya belum tahu kalau orang tua dari Xiao Ling terkurung dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, maka mendengar perkataan tersebut mereka jadi tercengang dan melongo. Eeei, sebenarnya apa yang sedang kalian rundingkan tegur si Padri Pemabok kemudian? Xiang Huiye mendengar dan melirik sekejap ke arah si Padri Pemabok kemudian serunya tercengang, Eeei, jadi kalian belum tahu tidak ada orang yang beritahu kepada aku si Hua Sio, tentu saja aku tidak tahu berhubung Be Bun Huiye merasa persoalan ini menyangkut suatu masalah yang amat besar sedang pada saat itu pun setiap orang hanya berharap bisa meloloskan diri dalam keadaan selamat dari perkampungan Pek Hoa San Chung maka ia duga tentu tak ada orang yang suka menempuh bahaya dengan menerjang ke jantung perkampungan, maka ia tidak ingin menerangkan agar setiap orang bisa menentukan pilihannya masing-masing. Untuk beberapa saat lamanya suasana jadi hening. Orang tua Chai Huiye telah ditangkap oleh Sen Bok Hang itu, Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung dan sekarang dikurung dalam rumah hitam di belakang loteng Wong Hoa Loo, sinar matanya menyapu Be Be On Huiye serta Xiang Huiye sekejap kemudian sambungnya. Berkat bantuan dari Be Cong Piau Pacu serta Xiang Heng yang suka menyusup perkampungan Pek Hoa San Chung kami ada maksud untuk menolong kedua orang tuaku, persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan cuy sekalian gunakan saja kesempatan selagi kami sekalian menolong orang terjang dan berusahalah lolos dari perkampungan ini. Sebenarnya siapakah kau tegur pengemis kelaparan Chai Huiye adalah Xiang Ling? Begitu ucapan tersebut diutarakan si pengemis kelaparan serta si padri pemabok sekalian jadi terperanjat sinar mati mereka sama dua dialihkan ke atas wajah Xiang Ling. Sebenarnya kau adalah Xiang Ling yang mana tanya si padri pemabok setelah tarik napas panjang dua. Aai, sebetulnya dalam kolong langit terdapat berapa orang Xiang Ling? Aku si Huo Siogede sudah menjumpai dua orang Xiang Ling, tapi masih ada seorang yang telah lama kudengar namanya namun belum pernah bertemu. Muka Chai Huiye adalah Xiang Ling yang asli tentang persoalan ini panjang sekali kalau diceritakan sambung Be Bun Huiye. Xiao Heng ini bukan saja adalah Xiang Ling yang asli, bahkan ia pun pernah menjadi Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, segera ia menceritakan apa yang diketahuinya kepada semua orang. Si pengemis kelaparan melirik sekejap ke arah Xiang Ling selesai mendengar kisah itu, kemudian katanya, Kau benar dua sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam tanah masih ingatkah ketika pertama kali kau jumpa dengan aku si pengemis? Tentu saya masih ingat sekarang nona gak berada di mana tentang persoalan ini Chai Huiye sendiri pun tidak tahu. Berbicara sampai di situ si pengemis kelaparan segera mendengar dan ujarnya kepada Be Bun Huiye, Chong Piau Pacu menolong orang adalah persoalan penting, aku si peminta dua ikut ambil bagian, ha 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 ha, persoalan jadi begini aku si Hua Osyo pemabok pun terpaksa ikut ambil bagian, bagaimana bolehkan sambung si padri pemabok sambil tertawa terbahak dua. Terima kasih telah menonton!